Terima kasih telah menonton Kruz panaskan rumor Mbappé ke Real Madrid Toni Kruz memanaskan rumor transfer Kylian Mbappé ke Real Madrid Madrid kembali dikaitkan dengan Mbappé belakangan ini Rumor itu mencuat usai terjadinya transfer Lionel Messi ke Paris Saint-Germain Ya, PSG baru saja merekrut Lionel Messi Tracker Argentina itu mengakhiri kebersamaannya dengan Barcelona pada musim panas ini Kini rumor transfer Mbappé ke Madrid dibikin tambah besar Hal itu karena komentar Kruz Gelandang 31 tahun itu menyebut transfer Messi ke PSG bakal menguntungkan bagi Madrid Selain membuat Barcelona lemah, Los Blancos juga berpotensi mendapatkan pemain PSG yang banyak dikaitkan pada Mbappé Kami akan melihat bagaimana semuanya berjalan, katanya di podcast Enfah Maluban seperti di Lansir Marka Langkah ini mungkin bagus untuk kami karena rival terbesar kami telah kehilangan pemain terbaik mereka Dan sesuatu yang lebih baik mungkin muncul sebagai konsekuensinya Mungkin seorang pemain dari Paris Saint-Germain akan bergabung dengan kami, saya tidak tahu, katanya Papu Gomez, Liga Spanyol lebih seru tanpa Lionel Messi Gelandang Sevilla, Papu Gomez menyebut persaingan Liga Spanyol musim ini akan lebih seru dengan hengkangnya Lionel Messi dari Barcelona Papu Gomez yang merupakan kompatriot Lionel Messi di tim Nas Argentina Mengaku terkejut ketika mendengar bahwa rekannya itu berpisah dengan Barcelona di bursa transfer musim panas 2021 Namun di sisi lain, Gomez menilai kepergian Messi akan menjadi berkah tersendiri bagi klub Liga Spanyol lainnya Gomez yakin kompetisi Liga Spanyol 2021-2022 akan berjalan lebih kompetitif Kepergian Leo akan memberikan kita peluang karena dia bertanggung jawab atas 15 hingga 20 poin yang diraih Barcelona di musim kemarin Ucap Gomez Barcelona dan Ilaix Moriba krisis tolak tawaran 5 juta euro dari kubu Bundesliga Barcelona dilaporkan telah mementahkan tawaran 5 juta euro dari sebuah klub Bundesliga untuk jasa gelandang muda Ilaix Moriba Barca menginginkan setidaknya 3 kali angka tersebut plus beberapa bonus tambahan Gelandang muda berbakat Ilaix Moriba memang diakini tak punya masa depan lagi di Barcelona Kendati kontrak sang pemain akan habis pada akhir musim ini Barca sendiri dikabarkan bersedia untuk mempertahankan Moriba jika tak ada tawaran memadai Hal ini berarti bahwa sang pemain tak akan didaftarkan untuk tim utama dan juga Barca B Hasil Liga Champion tadi malam Benfica menang 2-1 atas PSPN Dovan Malmu FF menang 2-0 atas Ludo Goretz Young Boys menang 3-2 atas Beren Faros Nekat, Lukaku berani pakai nomor punggung pembawa sial di Chelsea Siap kembali mentas bersama Chelsea, Romelu Lukaku berani mengambil alih nomor punggung yang terkenal sebagai pembawa sial Sejak Liga Inggris berubah format menjadi Premier League pada 1992-1993 Sebanyak 13 pemain berposisi striker telah mencicipi nomor punggung 9 di London Biru Ironisnya, cuma 2 orang yang selamat dari kutukan Dengan koleksi gol sebagai tolok ukur Dua sosok yang terbilang sukses ketika mengembang nomor punggung 9 bersama Chelsea Adalah Gianluca Fiali dan Jimmy Volt Hasselbein Lalu bagaimana sebelas pemain lainnya yang pernah memakai nomor punggung 9? Melempem Fernando Torres menjadi salah satu korban nomor terkutuk Chelsea 5 tahun mengabdi untuk Chelsea, bomber kebangsaan Spanyol itu cuma sanggup berkontribusi 20 gol dari hasil 110 kali tampil di Liga Inggris Sementara itu, Tami Abraham merupakan pengguna nomor 9 terakhir Chelsea sebelum Lukaku Abraham mengukir total 30 gol dari 79 pertandingan kalah memakai nomor tersebut untuk musim 2019-2020 dan 2020-2021 Arsenal jual Alexander Lacazette pekan ini Arsenal dikabarkan akan menjual Alexander Lacazette minggu ini Striker asal Perancis itu berada di tahun terakhir kontraknya dan belum ada tanda-tanda pembicaraan perpanjangan Football Insider melaporkan Lacazette akan segera meninggalkan Arsenal tinggal menunggu waktu Atlet Tico Madrid dan Ais Roma telah dikaitkan dengan mantan striker Lyon ini Arsenal saat ini membandrol Lacazette dengan harga 15 juta pound sterling atau sekitar 300 miliar rupiah Harga tersebut dianggap sesuai dengan kemampuan atlet Tico Madrid yang sedang berhemat musim ini Timo Werner angkat bicara usai diejek fans Chelsea pada sesi latihan terbuka Timo Werner mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari fans Chelsea saat sedang menjalani sesi latihan terbuka Untungnya, oknum fans semacam itu tidak banyak jumlahnya Beberapa fans Chelsea yang lain membela Werner dan bahkan menuntut oknum fans tersebut untuk segera meninggalkan sesi latihan terbuka The Blues Setelah sesi latihan kelar, sang penyerang mengunggap foto sekaligus memberikan pesan kepada fans Terima kasih atas semua rasa cinta dan dukungan yang saya terima hari ini Fans Plus, saya sangat mengapresiasinya Tulis Werner di media sosial Twitter Bakal Matesu, Donny van de Beek diminta tinggalkan Manchester United Legenda timnas Belanda, Marciano Fink mengomentari situasi Donny van de Beek di Manchester United Ia menilai sang gelandang hanya buang-buang waktu saja di Old Trafford dan lebih baik segera pindah Menurut Fink, situasi van de Beek akan terus sulit TMU Karena ia harus bersaing dengan playmaker terbaik dunia saat ini, Bruno Fernandes Ia harus bersaing dengan Bruno Fernandes, Scott Mike Tominei, dan juga Paul Pogba Ini akan sulit baginya Ia sekarang berada di bawah bayang-bayangnya ketika masih diayang Jika situasi ini terus berlanjut, maka ia akan kehilangan ritme permainannya Ini akan menyebabkan ia tidak bermain dengan baik dan kondisi ini semakin memburuk dari pekan ke pekan Ujarnya Minim striker berusia kepala tiga, Jose Mourinho tetap optimistis Pelatih AS Roma Jose Mourinho menyambut positif kehadiran Tami Abraham Yang membuat dirinya mempunyai banyak opsi di sektor penyerangan saat mengarungi Serie A Italia 2021-2022 Jumlah penyerang berpengalaman di Roma juga bakal berkurang bila Pedro Rodrigues Ledesma hengkang ke klub tetangga Lazio Kepergian penyerang berpengalaman ini tidak membuat Mourinho merasa khawatir Juru taktik asal Portugal tersebut merasa materi pemain yang dimilikinya sudah cukup untuk bersaing di Serie A Dengan adanya Tami, Eldor, Somurodov, dan Borja Mayural Kami mempunyai pilihan di sektor serangan dan saya merasa senang dengan situasi ini Ucap Mourinho dilansir laman resmi klub Napoli datangkan musuh fans AS Roma, Juan Jesus Napoli resmi mendatangkan back Juan Jesus dengan status bebas transfer dari AS Roma Jesus dikontrak untuk musim 2021-2022 dengan opsi perpanjangan setahun Ia menjadi pemain baru kedua Napoli musim panas ini setelah winger Matteo Politano dari Inter Milan Back berusia 20 tahun itu didatangkan Roma senilai 8 juta euro pada musim 2017-2018 Tetapi ia tidak benar-benar tampil rutin di klub ibu kota Bahkan Jesus sempat didenda pihak klub lantaran komentarnya yang menyerang fans Roma Jadi, kalian pikir gaji saya yang tidak seberapa itu adalah sumber dari krisis finansial Roma sekarang? Kalian bolos pelajaran matematika ya? Begitu punyi komentar Jesus Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!